Selamat datang kembali di channel Mak Lampir dan di video kali ini kita tidak membahas tentang game Call of Dragons tapi kita akan membahas satu game baru yang masih early access di playstore namanya Game of Empires ini merupakan game yang sangat mirip dengan Rise of Kingdom atau Eroka dan juga sama dengan Call of Dragons dan tentunya ini merupakan game strategi ketika teman-teman mendownload game ini intro awalnya teman-teman akan disuguhkan dengan intro awal seperti ini dan Game of Throne sebuah game baru yang masih early access dan teman-teman disini akan diberikan 8 peradaban berbeda ini ada Britannia nanti kita akan dapatkan masing-masing unit khusus masing-masing peradaban ini ada Edward 1 untuk Britannia kemudian ada Roma ini Pompei unit khususnya bernama Legionary ini Infantry untuk unit khususnya unit khusus Infantry kemudian ada Cina ini Cina ini kita akan dapatkan Mulan dengan unit khusus atau unit khusus itu adalah Chu Kono ini kayaknya penembak ini marksman kemudian Korea Korea kita akan dapatkan untuk Commander Kim Deokman dengan unit khususnya itu bernama Kuara ini juga sepertinya penembak Jitu atau marksman jarak jauh kemudian ada Rusia Empire Rusia Empire ini kita akan dapatkan Commander-nya bernama Ivan Empath dengan unit khususnya bernama Kosek kemudian ada Francis atau Kingdom of France disini unit khususnya bernama Frankis Paladin ini kita dapatkan Paladin dapat nanti Charles Martel kemudian ada Holy Roman Empire ini Holy Roman Empire jadi disini ada dua peradaban yang mirip yaitu Roman Empire dengan Holy Roman Empire untuk Holy Roman Empire bedanya cuma di unit khususnya yaitu Teotonic Knight tapi tetap sama-sama Cavalier ah, minta maaf tetap sama-sama Infanteri kemudian yang terakhir program terakhir itu adalah Jepang kita akan dapatkan untuk Hiro-nya itu Nobunaga dengan unit khususnya itu Ninja ini sepertinya kita perlu coba untuk Jepang atau kayaknya lebih cenderung di Infanteri apakah kita pilih Roma China Britania atau kita coba untuk Holy Roman Empire setelah membeli peradaban ini untuk dari segi grafiknya kita lihat dari segi grafiknya ini masih kurang bagus untuk grafiknya tapi kita coba nanti untuk apa setting di pengaturan mungkin ada pengaturan untuk meningkatkan grafik game-nya saat ini kita masih belum bisa untuk akses pengaturan pengaturan game karena masih awal ini masih ada tutorial-tutorial awal untuk memudahkan kita untuk memahami penggunaan fitur dan shortcut atau jalan cepat untuk menggunakan atau bermain game ini ini game ini mengingatkan kita kembali ke game lawas stronghold crusader kalau tidak salah kemudian ini kita coba untuk bangun desa dulu kita bangun rumah untuk bisa menambah kapasitas penghuni desa atau penduduk hampir mirip dengan game-game strategi lain tapi ini lebih ke seperti march of empire stronghold crusader ini kita rekrut dulu untuk penduduk desa atau villager ada villager-nya cowok dan cewek ini oke 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 maybe you can be the change I need today I promise that I'm there I promise that I'm there I promise that I'm there okay kita bangun pertanian ini lumayan cepat ya kalau di tutorial atau tutorial awalnya ini untuk progressnya lumayan cepat nanti ketika sudah selesai untuk tutorialnya maka itu gamenya mulai melambat itu progress atau waktu diperlukan untuk mendirikan bangunan sangat lama oke disini ini sudah ada musuh ini kita perlu membangun untuk be apa rally bentengnya tempat untuk bisa kita rally ini ini nampaknya ada sekutu kita yang diserang jadi kita harus bantu ini kita pilih dulu commander commander yang tadi kita dapatkan itu adalah Herman kita deploy untuk membantu untuk animasinya masih agak sedikit kaku animasinya masih sedikit kaku untuk apa animasi warna di lapangan tapi dibandingkan dengan beberapa game lain yang mirip dengan RK ini sudah terbilang bagus mungkin kita perlu cek kembali untuk peningkatan grafis atau peningkatan tampilan animasinya mungkin ada di pengaturan yang bisa kita atur ini kita bangun untuk apa base infantry kita training dulu infantry pasokan-pasokan ini perkenaan awal untuk cara bertempur atau menyerang barbarian ini hampir mirip sama dengan game lain ada barbarian atau musuh di sekitar base kita yang bisa kita serang untuk mendapatkan EXP dan beberapa hitam lain ya dan ini kita membangun benteng untuk tembok pembatas tembok pembatas kerajaan ini kita bangun kastil berarti ini chapter reward berarti oh iya ini chapter 1 chapter 1 kita oh ini masing-masing bangunan ternyata masing-masing bangunan itu ada apa penelitiannya masing-masing progres penelitian masing-masing bangunan ada kita bangun lagi untuk ladang pertanian untuk animasinya bagus hanya untuk grafisnya saja yang masih kalah tapi kita belum coba untuk cek kembali nanti di pengaturan ini ini kita bisa ya bisa ambil atau petik buah-buahan untuk cirikan makanan disini juga ada hewan ini ada kambing yang bisa kita hunt atau kita buru untuk mendapatkan daging jadi untuk item sumber dayanya itu ada daging ada kayu ada emas ini pasti juga ada batu itu ada batu juga berarti ada batu dan ada besi tapi karena masih awal ini hanya muncul untuk daging sumber makanannya kayu ini kita coba untuk serang lagi animasi berjalannya atau berbarisnya itu masih sangat kaku ini kita serang berbarian level 1 di bar sebelah kanan itu bar sebelah kanan untuk pop up apa animasinya itu bar sebelah kanan itu HP atau darah sebar sebelah kirinya itu apa namanya rack rack dari komendor pasukan ini 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 ada babi hutan kita coba untuk serang babi hutan ini lumayan binatang ada banyak binatang yang bisa kita buru di dalam game ini tadi 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 ada rusa ada jerapa ada zebra ada babi hutan ada kambing ini 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 kita coba bangun lagi rumah sakit ini biar ketika setelah berperang bisa menyembuhkan pasukan ini bisa ditempatkan ini ini yang yang itu yang ini itu yang ini itu Kita coba untuk claim reward Ini ada misi masing-masing chapter Ada misinya untuk bisa kita selesaikan Dan meningkatkan level kerajaan Atau level kastil kita Kita coba bisa rekrut lagi Masih bisa rekrut Terbatas untuk saat ini Villager atau penduk yang bisa kita rekrut Cuma sampai dengan enam Yang standby satu Berarti standby sekarang dua Oke Dan nampaknya ini untuk segi grafisnya Ini kita masih belum puas dengan tampilan grafiknya Jadi kita coba untuk lihat ke setting umum Oh ternyata ini masih dalam low Kita coba sampai dengan ultra Ultra atau high Kita setting ke ultra Kita lihat menggiar setting tambahan Nampaknya tidak ada lagi Dan kita coba close Ini sudah mantap ultra Kita close Grafik quality set to ultra efektif Oke ini grafiknya sudah di setting ke ultra Dan butuh di restart game nya Untuk bisa aktif Untuk bisa aktif setting yang baru kita Setup tadi Jadi kita coba untuk restart game nya Ini sudah di restart untuk game nya Kita lihat untuk tampilan grafik Setup di setting ke ultra Apakah ada perbedaan yang signifikan atau masih tetap sama Seperti yang tadi masih di settingan paling awal Yaitu di low Ini sangat berat Setting yang untuk grafik yang ultra yang sangat berat Ya teman teman meskipun digunakan bermainnya di pc Menggunakan bluestack tapi ini tetap sangat berat Untuk tampilan karakter-karakter dalam game Sudah mulai tampil bagus Tapi tidak semulus atau sebagus Yang diharapkan untuk tampilan ultra Mungkin juga ini dipengaruhi oleh device yang digunakan Mungkin Jadi bagi teman teman yang tahu bisa komen di kolom komentar Ini kita coba untuk serang berbarian lagi Kita lihat animasinya Animasinya masih tetap sama Jadi meskipun di settingan low Animasinya tetap sama dengan animasi untuk settingan yang Settingan quality nya di ultra Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini merupakan hero startup Ini hero hadiah yang diberikan ketika pembelian pertama dengan harga cuma 16.000 rupiah Tapi ini pasti selanjutnya akan ada badge atau token peningkat level hero atau star hero yang mesti dibeli juga Sama seperti game pada umumnya, game strategi pada umumnya seperti Eroka atau Call of Dragons juga Itu paling standar 16.000 rupiah itu sama dengan kisaran 1 dolar untuk pembelian awal hero Legendary Oh ini untuk meningkatkan prosperity Coba kita lihat di bagian penelitian tombol I'm sorry that I'm so we can pingin Oke just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really ask to be brought into this place Baik, ini kita masuk ke zaman yang kedua Di pojok kiri atas kartu, kita bisa lihat itu ada angka romawi 2 Zaman atau peradaban Zaman yang masih di posisi 2 Ini jumlah zaman atau peradabannya sepertinya ada 8 kalau tidak salah Kita lihat apalagi yang Bisa diunggulkan dari game ini Coba kita cek untuk hero-hero nya Oke, di sini hero-hero nya lumayan banyak Lumayan banyak sekali ada hero, ada Pompei Edward Kim Jackman Vincent Rokito The Last Roman Baselirus Ada Mulan Ada Flak Dracula Ada Ivan Empadet Tribal Ini ada Cleopatra Queen of Egypt Ini ada Nobunaga Nah ini sudah masuk hero-legendiri Ini Egypt Ini Hanzo Ninja Ini Hannibal Barca Friedrich 1 Jual of Arc Ada Sama lain Peter Ini Black Prince Edward Ini Genghis Khan Ini Alexander the Great Ini Lionheart Richard Infantry Dan hero yang baru kita memiliki Yang sini Herman Sesuai dengan peradaban yang kita pilih di awal tadi Jadi lumayan banyak untuk Commander yang diberikan Atau yang sudah ada di Dalam game yang masih early access Ini sudah selesai untuk chapter 1 Kita coba claim untuk hadiah chapter 1 Ini ada buku Yang bisa kita pakai gunakan buku itu Untuk meningkatkan level kastil Dan nanti level kastil itu yang mempengaruhi kita untuk mendapatkan unikostus Nah ini kita build Untuk bangun level kastilnya Oke level kastil sudah naik di level kastil kedua Ketika level kastil sudah maksimal Kita bisa summon Atau Bisa Menggunakan unit khusus Dari peradaban yang kita pilih Ini kita coba untuk eksplorasi Ini itu tampilan eksplorasi Map Eksplorasi kabut Sama seperti game-game lain Pasti ada Tantangan eksplorasi Dari dalam game Dan saat eksplorasi ada berbagai item Ataupun Fitur yang bisa kita Pakai Atau kita dapatkan Kita coba claim lagi Kita coba claim lagi Kita coba hunting Ini contoh Salah satu binatang yang bisa kita buruk Dan untuk kesan awal dari game yang masih Di early access game of empire ini Sangat mirip dengan game Stronghold crusader Dan juga game Game serupa dengan stronghold crusader Seperti march of empire Untuk tampilan PC nya Tapi ini untuk android nya Versi android nya Game of empire ini Untuk grafik nya Lumayan Tidak bisa dibilang bagus Tapi lumayan Dan bisa diberikan bintang 4 x 5 Kalau untuk hero Hero nya itu Lumayan banyak Untuk hero legendary nya sudah banyak Hero epic nya juga Lumayan banyak Dan Hero langka atau advance nya juga Ada 4 x 5 juga untuk hero nya Untuk environment dalam game Dan fitur fitur nya Ini Masih sangat kaku Untuk bagian animasi Dan Tampilan tampilan lingkungan Di sekitar game Misalkan Pepohonan Rumput Tanah Dan cuaca sekitar Itu perlu ditingkatkan kembali Untuk developer nya Masih diberikan Bisa diberikan bintang 3 x 5 Mungkin cukup sekian untuk Game Yang kita bahas kali ini Yaitu game of empire Bisa teman teman download Di playstore Ataupun Bisa juga download Untuk versi PC nya Nanti teman teman bisa lihat Di dalam game Ada pengumuman Atau Announcement Dari developer Terkait dengan Game Ini Mereka sudah rilis untuk game Versi PC nya Jadi bisa main di Android Ataupun Langsung main di PC juga Tapi untuk main Game ini di PC Hanya berlaku Untuk Windows Belum untuk EOS Ataupun Apple Mungkin itu saja Pembahasan kita Di game Strategi yang mirip dengan EROKA Atau Rise of Kingdom Dan juga Call of Dragon Sekali ini Terima kasih banyak sudah menonton Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Dan see you on the next video Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax